Halo semua, selamat datang di Ahzah Kitchen Di video kali ini, seperti biasanya Aku mau bagiin lagi salah satu resep yang wajib banget kalian coba Ini seger dan cocok dijadikan untuk ide jualan Apalagi cuaca saat ini, kalau siang bener-bener panas banget Ini cocok dijadikan untuk ide jualan, dijamin laris banget Namanya cincau jeli pandan yang enak banget Buat temen-temen yang ingin tau bagaimana resep dan cara pembuatannya Simak terus videonya, sampai selesai Oke langsung aja, aku akan membuat cairan gulanya atau gula merah biangnya Ini aku pakai 200 gram gula merah Temen-temen bisa ganti menggunakan gula aren ya Ini sengaja aku pakai yang warnanya lebih gelap Jadi supaya nanti hasilnya ini bagus Potong gula merah seperti ini, supaya memudahkan nanti agar cepat larut Bahan selanjutnya ada 20 gram gula pasir Kemudian 150-200 ml air bersih Lalu sejumput garam Langkah selanjutnya, langsung aja masukkan semua gula yang sudah diiris Ini ke dalam wadah atau panci Kemudian tambahkan gula pasir Kemudian sejumput garam Lalu air Untuk airnya, temen-temen bisa sesuaikan dengan selera Karena aku mau yang hasilnya nanti kental Jadi ini nggak terlalu banyak ya Hanya 150-200 ml air aja Kalau udah, supaya hasilnya lebih harum Akan aku tambahkan sebanyak 1 lembar daun pandan Kemudian ini dimasak sampai mencair seperti ini ya Ini sengaja aku agak kental memasaknya Kalau udah, ini langsung aja disisihkan terlebih dahulu Nah oke, lanjut ke proses berikutnya Aku akan membuat jus pandannya Ada 200 ml air bersih Kemudian 3 lembar daun pandan Lalu 8 lembar daun suji Ini aku potong-potong kecil seperti ini Supaya memudahkan saat di blender Ini aku pakai daun pandan yang ukuran besar ya Kalau yang ukuran kecil, temen-temen bisa sesuaikan aja Dengan selera masing-masing Untuk daun sujinya, sebaiknya menggunakan yang usia sedang Artinya, usia yang sedang akan mendapatkan hasil hijau Atau warna hijau yang baik dan bagus Kemudian tambahkan air Untuk airnya, ini sesuaikan dengan selera Nanti total yang akan digunakan adalah 1000 ml Nah yang digunakan untuk memblender adalah 200 ml ya Seperti ini hasilnya Kalau udah, ini akan aku saring Kita ambil jusnya aja Saring seperti ini Langsung masukkan ke dalam panci Kalau udah, selanjutnya Masukkan sisa air sebanyak 800 ml Jadi total air yang digunakan adalah 1000 ml ya Berikutnya, masukkan sebanyak 2 saset Ini masing-masing kemasannya 10 gram Nutrijel rasa cincau Jadi ini totalnya Gel yang digunakan adalah 20 gram Kemudian ini diaduk sampai semuanya tercampur rata Kalau jelinya udah larut Ini langsung aja masukkan gula Untuk gulanya sebanyak 100 gram Atau sesuaikan dengan selera masing-masing Ini diaduk kembali Kemudian ini dimasak sampai jelinya larut dan mendidih Kalau udah mendidih seperti ini Langsung aja Kita akan pindahkan ke dalam wadah Ataupun mangkuk Untuk memasak cincau pandan Sebaiknya terus diaduk ya Agar si sari pandannya ini gak pecah Jika jus pandannya pecah Nanti hasilnya bakalan menggumpal ya Jadi sebaiknya terus diaduk Kalau udah, ini langsung aja Akan aku pindahkan ke dalam mangkuk Ataupun wadah Kalau udah, ini didiamkan kurang lebih 1 jam Sampai hasilnya set seperti ini Ini udah aku diamin selama 1 jam Hasilnya jadi seperti ini ya Ini siap untuk digunakan Potong cincau sesuai selera Ini aku asal aja Menggunakan sendok seperti ini Lakukan sampai selesai Nah teman-teman bisa lihat ya Ini teksturnya beneran lembut banget Ini sama-sama sekali gak keras Warnanya juga ini cakep banget Sebenernya ini warnanya itu Hijau army gitu ya Jadi mirip banget 100% Dengan cincau daun yang kita buat Secara tradisional itu Tapi disini aku bener-bener Bikin yang versi ekonomis aja Yang semua orang bisa bikin Tanpa pakai daun cincau Kemudian lanjut untuk kuahnya Disini seperti biasanya Aku menggunakan susu evaporasi Sebanyak 1 kaleng Untuk 1 kaleng isi 380 gram Ini bisa teman-teman Tambahkan air sebanyak Sampai 1000 mili Dan jika teman-teman Mau menggantinya Menggunakan susu full cream Ataupun dengan santan Itu juga gak masalah Sekali lagi Untuk santannya Itu sesuai selera ya Tapi disini aku lebih suka Menggunakan susu evaporasi Karena rasanya ini Lebih creamy Lebih enak Lebih gurih Dan yang pastinya Ini tahan lama Gak gampang basi Kalau udah Susu evaporasi Dan airnya ini Diaduk Nah selanjutnya Aku akan menyiapkan Bahan-bahannya Ini udah jadi ya Kita hanya menyiapkan Bahan-bahan yang tadi Udah kita buat Ada gula merah cair Cincau yang sudah dipotong Kemudian ini Susu cairnya Untuk kemasannya Aku menggunakan cup oval Dengan ukuran 16 OZ Teman-teman bisa Sesuaikan dengan selera Siapkan es batu Ini diisi es batunya Secara penuh Atau sesuaikan dengan selera Atau agar lebih ekonomis Teman-teman bisa menggantinya Menggunakan cup Dengan ukuran 14 OZ Yang biasa Itu isi 50 Harganya cuma 8.000 rupiah ya Kalau udah Ini masukkan cincau Secukupnya Kemudian kuah susunya Sesuai selera Nah aku cukup 2 centong aja Seperti ini Kemudian Tambahkan gula Yang sudah Dilarutkan tadi Nah Tampilannya aja Ini udah cantik banget ya Kalau teman-teman Mau jual Harga 5.000 Sampai 8.000 Rupiah aja Ini udah Pantes banget Atau misalnya Mau dijual 10.000 Juga gak masalah ya Sesuaikan aja Dengan gelas Atau cup Yang teman-teman gunakan Ini dijamin Enak banget Aku yakin Dan ini Pasti bakalan laris Kalau teman-teman jual Uahnya segar Gurih Manisnya pas Rasanya juga enak Untuk cincaunya Ini beneran lembut banget Sama sekali gak keras Nah oke Sampai disini dulu Untuk resepku kali ini Buat teman-teman Terima kasih sudah nonton videonya Sampai selesai Sampai bertemu Di videoku yang berikutnya Sampai jumpa